Mencatut nama Partai Hanura untuk dukung Bacapres selain Ganjar Pranowo, PLT Ketua Gema Hanura, Edi Saputra dilaporkan ke Polres Tabes Bandung. Edi Saputra dilaporkan LBH DPP Partai Hanura karena diduga mencatut nama dan atribut Partai Hanura untuk mendukung Bacapres selain Ganjar Pranowo. Selain itu, Edi Saputra tidak memiliki surat keputusan dari Ketua Umum Hanura, Usman Sabta. Keberadaan Gema Hanura juga tidak tercatat di dalam ADART Partai Hanura dan dianggap ilegal. Dalam laporannya, Kuasa Hukum Partai Hanura Rudi Immanuel Saragi melaporkan Edi Saputra terkait dugaan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Ketutannya mengenai pasal 310, mengenai pencemaran nama baik, pastinya ditambah lagi undang-undang ITE, dijuntuhkan. Dia kenapa dilaporkan Pak? Ya, dilaporkan karena dia mengaku dirinya sebagai Ketua, PLT Ketua DPN Gemah Hanura. Ya, sedangkan dia tidak ada sama sekali SK yang diberikan oleh Partai Hanura yang dipimpin oleh Pak...